Halo semuanya, gue Yolandia, orang Indonesia di Polandia. Jadi hari ini gue mau buat snack dari Polandia namanya Zapie Kanka dari Kabanos yang gue buat di praktikum gue minggu lalu. Apa itu Kabanos dan apa itu Zapie Kanka? Tonton terus videonya. Terima kasih telah menonton. Nah jadi setelah seminggu, setelah Kabanosnya di oven atau smoking, nah sekarang udah siap dimakan nih Kabanosnya. Biasanya orang Polish itu bisa makan langsung kayak gini, dan kadang juga ada yang di grill, tapi katanya kalau di grill jadi lebih keras, jadi mereka sebenarnya lebih prefer makannya kayak gini doang. Nah kalau ini warnanya lebih hitam, itu karena dia pakai linmit atau daging yang gak ada lemaknya. Ini dari daging Turki, kalau yang ini dari daging kebabi. Sekarang gue mau bikin Zapie Kanka, Zapie Kanka itu roti khas Polandia, atau di wilayah Slavic region. Itu tuh kayak pizza, tapi pizzanya dari baguette. Terus kata dosen gue, Kabanosnya itu snack buat kayak orang yang kerja di ladang itu kan gak punya waktu ya buat nyiapin bekal atau makanan. Mereka jadiin Kabanos ini jadi snack buat mereka sehari-hari pas kerja atau di perjalanan jauh gitu. Kalau lo liat, kadar airnya lumayan rendah. Maksudnya kalau di suhu ruang pun gak bakal cepat rusak gitu. Jadi menurut gue ini merupakan snack yang efisien, jadi historinya tuh kayak gitu. Maksudnya orang kerja jauh di ladang gitu, terus mereka gak punya waktu kan buat nyiapin snack, makanan. Jadi mereka bikin Kabanos ini. Jadi sekali jadi, terus shelf life-nya juga lama dan enak. Oke terus tadi gue juga cobain Kabanos yang keras banget. Keras banget, tapi entah kenapa rasanya itu sangat mirip sama Kabanos Tercinski yang ada di Bedronka. Nah yang tadi gue coba itu kan setebal ini juga, tapi keras banget. Cara makan itu, lo masukin mulut, terus lo kulum-kulum. Sekitar 2 menit baru lo bisa kunyah, karena bahan Kabanosnya ini bakal nyerap air liur lo. Jadi lumayan lembek, baru bisa lo kunyah. Sedikit sejarah tentang Kabanos. Kata dosen gue, Kabanosnya itu tuh dari daging babi, babi jantan. Kabanos yang usianya beberapa belas bulan, beratnya harus lebih dari 25 kg. Tapi di zaman sekarang, karena udah mulai modern, jadi di Kabanos di dunia modern ini, mereka gak gitu gunain Kabanos yang usianya udah sekian bulan dan beratnya lebih dari 25 kg. Jadi kayak udah gak mengikuti, udah sedikit modernisasi dari sejarah Kabanos sendiri. Eh karena nama babinya Kaban, makanya nama produknya Kabanos. Nah sekarang bagetnya udah gue potong. Udah potong jadi 2. Gue bakal oles sama mentega, krim. Udah ditaburin Kabanos, sekarang gue taburin cheese. Habis itu gue kasih kecap, eh saus tomat. Nah ini udah jadi. Sekarang gue mau... Jelik sekali. Sekarang gue mau taburin kecap atau saus tomat. Habis itu gue panggang deh. Nah ini zapi ikan kanya udah siap buat dimasukin ke oven. Perut gue bunyi. Ngomong-ngomong tentang food etnik ya. Dulu tuh pas gue S1, gue juga punya matakul yang serupa namanya pangan tradisional. Nah waktu itu tugas gue mesti pelajari satu pangan. Dan harus bikin manuskrip dari proyek, sebagai proyek akhirnya. Nah waktu itu gue belajar tentang kue dari Yogyakarta namanya Songgobono. Jadi sebelum semester itu mulai, gue ingat loh itu gue lagi liburan ke Jogja sama pacar gue. Terus kita masuk ke satu festival kuliner gitu. Nah di festival kuliner itu tuh ada jualan Songgobono. Terus dia bikin kayak spandu kecil, terus kayak tulisannya gitu loh tentang sejarah singkatnya. Kaliannya itu tuh makanan favorit Hamengkobono kesekian. Kayaknya pas semester mulai, ternyata kita harus bikin proyek yang sama gitu. Yaudah kita pilih aja tuh. Kita pilih aja makanan itu. Terus waktu itu kita kayak sampai hubungi satu ahli budaya. Dia dosen UI. Terus kita wawancarai. Habis itu kita juga wawancarai satu dosen di Yogyakarta tentang hal itu. Nah itu sejarahnya tuh lucu ya. Itu kayak hasil akulturasi antara budaya Barat sama budaya Yogyakarta. Jadi Songgobono tuh kayak mana? Ovennya udah. Zappi kangknya udah di oven. Tunggu sepuluh menit. Nah kembali ke Songgobono. Songgobono itu makanan hasil akulturasi antara budaya Barat sama budaya setempat, budaya Yogyakarta. Jadi waktu itu kan lagi pas zaman pemerintahnya Hamengkobono kesekian, Yogyakarta lagi punya relasi yang lumayan kuat gitu sama kompeni. Nah jadi pas tamu-tamu asing datang ke istana kan harus disuguhi sesuatu ya. Nah karena kompeni itu kan gak gitu familiar sama makanan Nusantara. Jadi abdi-abdi dalamnya di Kraton itu kayak bikin makanan yang mirip-mirip sama makanan di Barat. Jadi dia tuh kuesus. Nah di kuesus itu isinya jadi kuesus, terus ada selada, terus ada rogut. Ragut tuh kayak ragut ayam, jadi kayak suiran ayam sama krim. Habis itu dikasih pala gitu. Enak, rasanya enak banget. Habis itu ada, diatasnya ada telur, dikasih mayones, terus ditutup susnya. Terus itu ada juga filosofinya. Pokoknya intinya kayak kuesus itu dilembangkan sebagai dunia. Ah, perut gue bunyi. Kayak gue, kuesus itu dilambangkan kayak sebagai dunia. Terus selada kayak dilambangkan sebagai lahan hijau. Gitu. Kalau gak salah, telur jadi mata karinya gitu. Intinya banyak sejarah-sejarah yang seru di kuliner Indonesia dan sangat-sangat menarik buat dipahami dan dipelajari. Soalnya gue lumayan tertarik sama sejarah. Jadi kalau sejarah digabungin sama makanan, itu gue suka banget feel gitu. Soalnya gak terlalu, gak terlalu saintifik dan gak terlalu abstrak. Nah sekarang, zapi ekan kaknya udah siap. Dan selamat makan. Kayaknya ini bakal jadi makanan favorit gue deh semenjak di oven. Soalnya gampang. Kalau udah bikin cream cheese-nya. Sekian video gue tentang zapi ekan kak. Terima kasih udah nonton. Dan see you in the next video. Bye. Give you the breadcrumbs. Keke.